Harga beras di sejumlah kios dan pasar tradisional Ngawi masih cukup tinggi. Akibatnya masyarakat banyak yang berburu beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Sejumlah warga rela mengantri cukup lama di sejumlah kios untuk dapat membeli beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Saat ini banyak masyarakat yang beralih ke beras jenis tersebut mengingat harga beras semakin mahal di pasaran. Diketahui untuk harga beras di pasaran saat ini kualitas medium bisa mencapai 15.000 hingga 16.000 rupiah per kilogram. Sedangkan untuk premium bisa mencapai 18.000 rupiah per kilogram. Hal ini yang membuat masyarakat rela mengantri untuk membeli beras SPHP yang masih di harga 10.900 rupiah per kilogram. Di sini, di sini jualnya 5.000 rupiah per kilogram. Tapi yang ini premium itu 70.000 rupiah per kilogram. Ini masyarakat. Oh iya. Di tahap hari sih itu kadang seminggu tiga kali di mana, kadang itu 200.000 rupiah per kilogram. Jadi itu 200.000 rupiah per kilogram. Tapi kalau jualnya itu per hari bertahap 50.000 rupiah per hari. Jadi orangnya itu satu-satu biar lebih rata. Kalau juga kan nanti ada yang tidak. Kan tidak akan kasih juga. Meski begitu, Pemkap Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP memastikan jika stok beras masih cukup aman hingga satu bulan ke depan. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPP Ngawi, Dwi Rahayu Puspita Ningrum menjelaskan stok beras saat ini masih ada sebanyak 10.250 ton. Jika melihat konsumsi masyarakat Ngawi yang mencapai 2.000 ton setiap minggunya, maka dipastikan masih aman hingga satu bulan ke depan. Stok tersebut berada di gudang penggilingan padi dan gudang bulog. Terlebih beberapa daerah saat ini juga mulai memasuki masa panen. Ia menilai mahalnya harga beras dikarenakan tingginya harga gabah kering panen atau GKP yang mencapai 8.000 rupiah hingga 8.200 rupiah saat ini. Kemarin ini memang agak tinggi, kalau langka enggak sebenarnya tapi harga memang tinggi. Itu karena panen, yang jelas panen belum seberapa. Ini yang sudah panen ini baru wilayah berat, ini sudah mulai beberapa, mantingan, kemudian karanganyar, daerah itu sudah mulai panen. Jadi ini harga juga sudah mulai sedikit turun. Kemarin pas mahal-mahalnya beras itu sampai beras Rp14.000. Itu kemarin dari soalnya harga gabahnya yang tinggi, ada sampai GKP, gabah kering panen itu sampai Rp8.000. Untuk saat ini sudah informasi terakhir tadi Rp7.200. Jadi kita berharap dengan turunnya harga bahan baku beras nanti bisa menurunkan juga harga beras. Diketahui sudah beberapa pekan terakhir harga beras mengalami kenaikan di pasaran. Masyarakat berharap adanya langkah konkret dalam stabilisasi harga pangan bahan pokok tersebut terlebih menjelang momentum Ramadan dan Lebaran. Itu Wahyu, CTV, Ngawi.